Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali malam hari ini dengan suasana yang cukup berbeda ya dengan obrolan-obrolan kita sebelumnya. Vibesnya lebih santai. Oke langsung saja, malam hari ini kita ingin membahas sejarah di Jawa pada periode 1800-1900. Nanti apa saja pembahasannya kita langsung bersama-sama Pak Samsel, Pak Zulhak. Pak Zulhak, pembahasan ini cukup penting ya karena salah satunya adalah poin bahwa beberapa dari kawan-kawan, apalagi anak-anak muda ya, sepantaran saya dan kawan-kawan, beberapa ada yang salah identifikasi terkait sejarah Jawa gitu ya. Setelah Pak Zulhak mengumpulkan beberapa poin-poin materinya untuk kita bahas malam hari ini, semoga bisa menambah sudut pandang baru kawan-kawan terkait sejarah Pulau Jawa khususnya di periode 1800-1900. Selanjutnya langsung mawan Pak Zulhak. Oh ya, makasih Pak Amir. Kita pada malam hari ini sebetulnya hanya ngopi saja ini di warung. Konteksnya ngopi. Nah ini sebetulnya hanya ngopi saja, enggak tujuan ngonten. Hanya saja memang sering kita ini ngopi di warung, terus obrolannya itu sejarah, kan gitu sering. Terus ya ada usulan dari beberapa teman itu, Mbok Yaw, sesekali kalau pas ngopi, ngobrol sambil ngobrol-ngobrol secara itu, Mbok Yaw di syuting, di live gitu. Oh ya, bagus saja. Enggak itu setuju saja ya. Tadi ini sebetulnya ini ya, marung, di warung ngobrol, nah kali ini di rekam, gitu saja. Rekam orang ngopi. Jadi ini judulnya aslinya, ngerekam orang ngopi. Orang ngopi? Nge-live streaming orang ngopi. Nggak, 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 nggak. Bang Anggur. Ini yang membedakan kita dengan live-live Instagram maupun Facebook yang lain, terutama bagi adik-adik kalangan muda, ini memang ya kita membuat pembeda. Apa yang kita bahas, nah ini harusnya ini nanti ditiru. Bagi adik-adik yang sukanya nge-live itu, ya mohon diperhatikan. Bagaimana cara nge-live yang baik, bagaimana cara live yang berkualitas. Itu perlu diperhatikan. Jadi ngopi, nggak sekedar ngopi, nggak orang kok ngopi, waduhi ngobrol, ngalor ngidul, bahkan ngerasani tonggone, ngerasani kancane, utau lera ngono merencanakan tawuran. Wah, ini berarti ini. Nah, podo-podo ngopi ini, podo-podo jagungan ini, ya bikin obrolan yang bergisi. Nah, nanti teman-teman, kalau mau turut, apa, menimbrung, tulis aja pertanyaan di komentar, siapa menyapa. Itu, tulis aja di kolom komentar. Ya oke, terus kita ke tema ya. Tadi ada usulan dari teman itu, ada yang nanya, sebetulnya yang dekat dengan kehidupan kita sekarang ini, tahun 2000, itu adalah sebetulnya, sejarah yang ada di Jawa khususnya, itu yang sejarah tahun berapa? Saya jawab, itu sejarah di Jawa tahun 1800-1900. sejarah di Bumi Jawa yang tahun itu, itu sangat berpengaruh, sampai kehidupan kita hari ini. Contoh apa? Contoh wilayah kabupaten, atau sebutan provinsi, teritori. Teritori. Teritori yang kita alami sekarang ini, misalnya, wilayah Ponorogo itu, batasan ngalor indi, batasan ngulone, ngidule, ngitan indi, batasan madiun itu, ngalor ngitan ngulone indi, itu sebetulnya, yang sekarang ini, itu sebetulnya terpengaruhi dari yang terjadi di tahun 1800-1900. Hanya-anya kita tidak sadar. Misalnya, yang paling berpengaruh, contoh teritori itu. Kemudian juga bahasa. Bahasa kita sekarang ini banyak dipengaruhi di tahun itu. Menu, kuliner, makanan, minuman, terus gaya hidup, potongan rambut, terus nyemir rambut, ya itu kita sekarang ini, itu dipengaruhi tahun itu. Hanya banyak sekali sebetulnya, sisi-sisi kehidupan kita yang sekarang ini, tahun 2000 ini, yang sebetulnya dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di tahun 1800-1900. Ada lagi yang sangat berpengaruhi itu, dari yang terjadi di tahun 1800-1900, yang terasa sampai sekarang ini adalah soal undang-undang. Undang-undang kita sekarang ini, undang-undang perdagangan, undang-undang pertanahan, undang-undang pidana, undang-undang perdata meliputi perkawinan, perceraian, pergundian, itu, perhotelan. Itu, itu dari tahun ini, 1800-1900. Itu, di tahun itu, di periode 1800-1900 itu, ada momentum apa sih, yang pada akhirnya bisa bikin pengaruhnya itu sampai sekarang. Ya, oke. Saya pakai kacamata dulu ya, karena ini agak, agak beriat. biar agak enggak pening gitu. Kejadiannya apa saja pertanyaannya Pak Amir ini? Begini, yang terjadi mulai tahun 1800-1900, kita, kita bagi-bagi dulu ya, kita bagi-bagi dulu, unsur-unsurnya. Nah, yang pertama, tahun 1800 itu, secara otoritas pemerintahan pada tahun itu, itu Bumi Jawa, ada tiga pemerintahan. Nah, ini yang paling berpengaruh. Yang pertama adalah, pemerintahan kerajaan, Surakarta. Ada juga, yang kedua, pemerintahan kerajaan, Ngajuk Jakarta. Kemudian yang ketiga, pemerintahan kerajaan Belanda. Jadi, di bumi kita itu tahun 1800, ada tiga otoritas pemerintahan ini, numpuk kan ini? Nah, terus nah, di Bumi Jawa itu, numpuk tahun ini. Nah, terus, itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti, setiap pemerintahan ini kan punya undang-undang, sendiri ini. Dan juga, sudah, dan juga punya teritori. Ya itu? Nah, terus numpuk telung ini, terus, ya, ya, punya aturan main sendiri. Oh, punya apa, regulasi, regulasi cara tatanan hidup sendiri. Nah, tumpuk undung. Tumpuk undung. Tumpang tindih. Tumpang tindih. Orang-orang mau tumpang tindih, bergumul, kelon. Ini telung. Bergumul. Kelon, tiga, tiga subyek. Keruntelan. Keruntelan. Nah, itu, itu pun, Pak. Itu perkaraannya, Pak. Nah, gini. Kok bisa. Itu yang pertama, gini ya, diketahui dulu secara, pihak, yang punya otoritas memerintah, itu ada tiga itu. Right. Pemerintahan, kerajaan Surakarta, berpusat di, yang sekarang jadi Solo. Ya. Solo, Solo Baru, Surakarta. Solo Karin. Solo Lama. Solo Lama. Di Solo Lama. Itu pesat pemerintahnya di situ. Rajanya, Paku Buwono IV. Namanya, Raden Mas Yijul Hak. Bukan. Ini baru lagi. Ini penuh dicatut ini. Mohon para seserawan. Ini penemuan baru soalnya. Rajanya itu, tahun itu ya. Kerajaan Surakarta, berpusat di Solo Lama. Rajanya saat itu adalah, Paku Buwono IV. Kemudian, yang agak ke selatan barat, ada pemerintahan, kerajaan, Nga Yogyakarta. Rajanya, di sana, itu gelarnya Sultan. Pemimpinnya gelarnya Sultan. Kalau di, yang Surakarta ini tadi, gelarnya adalah Sunan. Bukan Khalifa? Bukan. Khalifa, enggak payu itu di sini. Khalifa itu di, di sekte-sekte keagamaan itu Khalifa. Pemerintahan Kerajaan Surakarta, rajanya saat itu adalah PB4. Gelarnya adalah Sunan. Kemudian yang satunya, itu adalah pemerintahan Kerajaan Ngajub Jakarta. Namanya, rajanya saat itu adalah PB2. HB, 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 HB2. Mengkubwono II. Gelarnya adalah Sultan. Terus, kemudian yang ketiga, pemerintahan Kerajaan Belanda, berpusat di Batavia. Namanya saat itu adalah, jabatannya adalah Gubernur. Gubernur Jenderal. Kalau pusat Kerajaannya Belanda ini, ya di Belanda sana. Yang ada di sini, hanyalah Gubernurnya. Gubernurnya berpusat di Batavia. namanya adalah, Baron Sloet Van Den Bile. Baron Sloet Van Den Bile. Makanya nanti produk yang sekarang nge-slot, nge-slot, nge-slot itu, itu produknya ini. Masan baru pengaruh. Masan-masan. Oke, oke. Awal dari band juga. Baron N. Baron Sloet Baron Sloet Baron Sloet Van Den Bile. Jadi nge-slot sambil nge-bel. Ada yang pihak yang berotoritas pemerintah, ada tiga ini di Bumi Jawa tahun 1800 itu. Nah, gitu ya. Bukan NKRI Gus, eh Pak. Wah, NKRI itu kan lahirnya kan 1945. Oh, NKRI yang nge-slot. Itu proklamasinya. Ya Pak, cucuk-cucuk. Setelah proklamasinya. Oke, terus lanjut ya. Nah, kemudian itu secara otoritas pemerintahan. Terus kemudian ini, yang terjadi itu, tiga ini, bergumul, bergumul, terus apa, kelon, begitu. Tumpang tinggi, saling menindihi. Itu, nanti ini sampai tahun 1800 sampai 1811. 1811, Inggris datang. Inggris, di Eropa sana, Inggris mengalahkan kerajaan Belanda yang ada di Eropa. Nah, gitu. Itu 1811. Dampaknya, Inggris sebagai pihak pemenang perang, itu dia menjadi, memiliki semua aset-aset kekayaan, aset-aset miliknya kerajaan Belanda, kan kalah dia. Gonimah. Jadi, kerajaan Inggris oleh Gonimah. Dari kerajaan Belanda. Nah, Gonimah itu ada banyak kategorinya ya. Sehingga semua wilayah-wilayah yang menjadi miliknya kerajaan Belanda, termasuk Jawa, tahun 1811, itu menjadi miliknya Inggris. Otomatis. Itu ya. WCC. Tapi di sini bisa dipahami ya. Tapi itu, konteksnya pada waktu itu, di lingkup, ini ya, apa namanya, di perdagangan itu ya. Nggak sampai secara teritorial menguasai semua. Si siapanya? Yang Inggris itu tadi, yang menang perang di Eropa. Keseluruhannya, perundang-undangannya, sistemnya, asetnya, di PKKB, yang namanya Gonimah. Nggak hanya jalur dagangnya, semuanya di PNG. Aset. Sehingga, saat itu Inggris sebagai pihak pemenang perang, terus, si Raja Inggris, namanya Raja William atau siapa itu, anggap saja William lah, gitu ya, mengutus, orangnya, atau, atau salah satu panglima militernya, untuk mengurus Gonimah-Gonimah dari Kerajaan Belanda ini. Salah satunya ke Jawa. Nah, yang diutus itu adalah, yang diutus oleh Raja Inggris itu adalah namanya Stamford Thomas Raffles. Tahun 1811. Jadi, tahun 1811, kita bisa membincang, itu Kerajaan Belanda, hilang dari sini. Ganti Kerajaan Inggris. Itulah maksudnya. Yes, itu 1811. Nah, selama Raffles, datang ke sini, kemudian dia ngurus Gonimah, itu ternyata, si Raja Jawa ini tadi, Sunan Paku Buwono IV, gitu, dan, Sultan Hamengku Buwono Sayyidin Panotogomo Kalipatolah Eng Tanah Jawa, yang kedua, mana? Itu. si dua Raja Jawa ini tidak paham, kalau ini sedang banti penguasa. Ini Raja Raja ini tidak paham, ini Raja ini tidak paham, ini sudah ganti penguasa, Londo kalah, diganti Inggris, ini kayaknya tidak paham. Setelah Raffles, itu kan dia, dia datang ke Kerajaan-Kerajaan Jawa, itu kan terbagi dia, ini kan Gonimahnya dia, itu bagi Raffles ini, dua Raja ini, adalah aset hidup, yang awalnya, aset hidup milik Kerajaan Belanda, menjadi, aset hidup Kerajaan Inggris. Raffles kan menerimanya kan begitu, si Raja Jawa ini tidak mengerti. Nah, Raffles menganggap, dua Raja ini adalah, tawanan perang artis, semacam tanda kutip Buddha. Kan itu menerimanya. Seandainya awamu, jadi Raffles mesti awamu pun yang enggak. Kamu itu yang Raja. Melobu Kerajaan, melobu Kerajaan, menemani rojo-rojo ini, orang-orang yang sungkem sungkem. Ya, salaman-salaman enggak. Lah, enggak marah lah ini kalangan Kerajaan. Uang bule, ule putih randwe, sopan santun. Uang bule, kalau budak sopan santun, itu ya nyapa. Urusannya apa? Ini budak aku loh. Ini, goni masku yang ngurip. Nah, ini nanti jadi masalah. Terutama di Jogja itu marah-marah itu, Sultan Jogja sama, sama bapaknya di Ponegoro itu marah-marah ini sama modelnya orang Inggris yang datang ini. Tidak punya tindak tangan. Terus rapat begitu, duduk sama keluarga Raja bersama dengan Habe itu, si Raffes itu maunya duduk ya setara kayak kita ini. Itu marah itu Habe itu. Tidak terima. Tidak terima. Wah, aku ketiga kesempatan. Raja ini aku. Tidak terima. Tidak, Raja ini baduk mau petel. Raja ini Inggris kan. Kue kita tawanan perangnya. Tidak apa? нужно HERE. walaupun kue ke kalah haro londo londo kalah karwaku berarti kue kan beku ini tahun 1811 tahun 1811 ini Inggris kemudian dia menata Jawa eh seluruh administrasinya dia memperbarui administrasi dan tatanan Belanda ini kerajaan Belanda itu itu dirombak diri organisasi perdagangannya ininya ininya ditotok itu sama pihak Inggris dan gitu nah penataan ini wis kadung rotok toto ganik-ganik eh struktur pemerintah juga terus ma termasuk pertanah apa pertanahan kepemilikan tanah status manusia lahan hutan gunung itu ditata sama raflas itu itu Pak katanya yang bagian keresidenan itu katanya juga Inggris nah makanya saya bilang administrasi itu nah itu loh dan juga yang yang cukup berpengaruh di masa kita sekarang ini penemuan-penemuan benda-benda berbakala bakala benda-benda ya di zaman raflas ini secara administrasi secara administratif memang lebih mumpuni dan lebih tertata Inggris itu ya ya di pengalaman juga di inggris itu apa ini pengaruhnya raflas raflas membuat tatanan administrasi baru di wilayah Jawa ini gitu dia menata membagi-bagi wilayahnya caranya notongin dia mengikip pengalamannya di Eropa sama di India dia sebelum ke Jawa ini kan dia di India itu menata teritori nah itu baru dia tidak mengikuti Belanda muncullah yang namanya istilahnya provinsi di masa ini itu provinsi-provinsi ditata terus pejabatnya itu pejabatnya dan struktur di bawah pejabat pejabatnya Kraton maksudnya pejabatnya Kraton Jogja sama Kraton Solo itu ditata begini ini wilayahnya ini 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 jumlah cacahnya atau jumlah penduduknya begini begini ini terus produknya ini 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 ditata sama raflas termasuk juga raflas dengan dengan aparaturnya itu semasa tahun 1811 setatnya 1811 ini karena raflas itu dia pecinta anu pecinta sejarah raflas bilang begini saya mengutus salah satu pejabatnya itu ya di selain menata soal teritori dan lain-lain itu jajal goliya ono nih bumi Jawa kayaknya mbak menawa enak situs-situs kuno batu-batu ketinggalan kuno begitu koyoknya ngindia mbak menawa enak ngejal nah raflas bergerak melalui tenaga bantunya ini tadi tenaga bantunya ini melaporkan ke raflas sampai ditulis ada sekian ribu candi di Jawa nah gitu salah satu temuannya hasilnya raflas selama di Jawa ini nanti dia selama di Jawa ini semua hasil itu didokumentasikan sama raflas di bukunya raflas namanya the history of Java kandilnya segini sekitar lah 1800 halaman itu motifnya berarti cuma sekedar raflas suka sama sejarah ya ya nggak ada motif lain nggak ada motif lain raflas membuat pembaharuan di Jawa tahun 1816 Inggris di Eropa sana perang melakukan pemberontakan kerajaan Belanda itu tadi sama Perancis sama Spanyol rame-rame melawan Inggris nah perang di Eropa sana para petinggi para elit di Eropa memutuskan ya sudah kita kalau perang terus gini nanti habis ini penduduk Eropa entek menung saneng karek pulau saya berhenti perang memutuskan berhenti perang tahun 1816 hasilnya apa berhenti perang itu konsekuensinya apa mereka membuat perjanjian namanya perjanjian London perjanjian London para pihak yang saling berperang di Eropa sana membuat perjanjian kesepakatan damai dengan konsekuensi semua wilayah yang diduduki Inggris di berbagai daerah Asia dikembalikan ke ke pemerintah sebelumnya yaitu Belanda terkecuali Bengkulu sama Lampung terus singkatnya begitu ya itu panjang sebetulnya terus hasil dari perjanjian London ini berdampak ya Raffles harus meninggalkan Jawa Raffles itu pusatnya di Batavia di Jakarta Raffles 1816 harus pergi dari Jawa dia hidup di Bengkulu nah sementara itu wilayah Sumatera Lampung dan ada pulau kecil-kecil itu itu masih menjadi perselisihan bagi para pihak yang bersengketa di Eropa tadi nah perselisihan persengketa ini itu akhirnya mereka membuat kesepakatan Inggris harus pergi dari Sumatera Inggris harus pergi dari Sumatera di Ijoli tanah milik Belanda kepulauan milik Belanda wis awak mau ngenggono-nggono sing ngenggoni Sumatera ganti lontoh sing ngenggoni Bengkulu lontoh jadi dioper lukir coro sekake lukir bahasa Jawa ini apa bahasa Indonesia ini substitusi substitusi yaitu Raffles menempati Malaysia Brunei Thailand Singapura itu sebetulnya Belanda ada disitu terus Belanda menghuni Bengkulu jadi sebetulnya itu sih begitu Sampai disitu singkatnya begitu nah sekarang kita beranjak ke 1000 dari 1816 pihak kerajaan Belanda pihak kerajaan Belanda mulai mengurus tanah Jawa hasil dari perjanjian London ini wah tanah yang hilang sekarang kembali lagi selamat datang sang mantan tapi tatanan disitu sudah sisa Inggris sisa Inggris terus disini Belanda mulai datang 1816 itu pihak kerajaan Belanda itu ratu Belanda sana menunjuk membuat sistem pemerintahan namanya berasal reorganisasi apa-apa yang bagus yang baik dari tinggalannya Inggris dilanjutkan yang buruk Dibuang proyat kayak di kaedah sulmi itu gimana ya Oh bukan al-akdu biljadidil aslah wal-wal-wal itu dan membuang yang buruk dari tinggalan Inggris yang baik dilanjutkan dari tinggalan Inggris yang buruk dibuang yang praktek itu ya ada hanya orang Islam orang Eno saja yang praktek itu Belanda juga praktek itu juga praktek usul walaupun orang Belanda ini tadi tidak tidak masuk Islam mau mereka itu ini orang-orang protestan mereka ini ngerti kita pun enggak ngerti enggak paham tapi praktek yang sama kebetulan mereka bisa dengan yang berada dengan yang dipraktekkan di kaedah usul terus pihak Belanda tahun 1816 namanya reorganisasi muncullah pemerintahan Kerajaan Belanda berpisa di Batavia namanya Gubernur Jenderal gitu terus berpisa di sana terus wilayahnya nah wilayah-wilayahnya Kerajaan Ngonga Yogyakarta Sultan HB2 sama wilayahnya Kerajaan Surakarta Sunan Paku Buwono empat itu ditata ulang di reorganisasi sama pemerintahan Kerajaan Belanda ini tadi nah dari sana kemudian yang ditata adalah ini pihak Gubernur Jenderal ini tadi membuat namanya residen-residen residen yang kemudian di masa kita ini menjadi keresidenan nah begitu residen ini banyak sekali mengikuti kerajaan dua wilayahnya dua Kerajaan Jawa nah muncul keresidenan 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 dibawa strukturnya begitu jadi Gubernur Gubernur Jenderal itu membawa ke residen nah wes secara strukturnya itu membawa residen satu residen itu terdiri minimal dari lima kabupaten kalau sekarang minimal lima kabupaten kumpulan dari lima kabupaten itu satu residen kaedahnya begitu ada satu keresiden itu ada yang tujuh lima kabupaten sembilan kabupaten 11 kabupaten 12 kabupaten ada sehingga di Jawa ini banyak sekali residen-residen bawahnya Gubernur Jenderal ini tadi gitu loh itu ya ini 18 16 berjalan terus dibawahnya residen di struktur pemerintahan Kerajaan Belanda ini dibawahnya residen itu ada namanya asisten residen nah bedanya apa dengan residen ke dengan asisten residen ini bedanya kalau residen itu membawahi lima lima kabupaten kalau residen itu ditempatkan setara bupati ini setara Hai bupati pemangku lima kabupaten ini asisten residen asisten residen tapi residen asisten asisten residen itu mendampingi bupati-bupati bupatinya kerajaan terus asisten residen ini nanti di dalam pekerja di wilayahnya bupati itu dibantu namanya kontroler kontroler satu asisten residen dibantu minimal dua dua kontroler ini strukturnya begitu ya ringkasnya terus ini kita contohkan supaya mudah ningangen-nangen contoh Madiun jadi wilayah kita di sini ini ini wilayahnya caren kesel insbourne keresiden Badiu nah si residen Madiun itu membawahi Hai 05 16 Po Nororo gu pacitan ngawi selaku dibawahnya residen ini ngawi diurus asisten residen magetan ada asisten residen ponorogo ada asisten residen pacitan ada asisten residen begitu nah mudah ya dipahami ya nah kemudian ini strukturnya pemerintahan Belanda itu strukturnya pemerintahan kerajaan Belanda itu kayak begini nah untuk supaya kita lebih mudah lagi paham lagi itu kita beralih sedikit ke struktur pemerintahan kerajaan Jawa dalam hal ini Surakarta, Sunan, Paku Buwono sama struktur pemerintahan kerajaan Jogja, pemerintahnya Sultan Nga Jogjakarta nah kalau strukturnya kerajaan Surakarta sama kerajaan Jogjakarta itu strukturnya yang tertinggi raja itu gelarnya adalah Sri Maharaja utawa saiki seluani sinuun nah Sri Maharaja Sri Maharaja Surakarta kalau Sri Maharaja nah Jogjakarta di bawahnya di bawahnya Sri Maharaja oh begini dulu secara wilayah secara wilayah tahun 1816 wilayahnya ini wilayahnya Sunan sama wilayahnya Sultan itu dibagi ada tiga Jawa ini dibelah jadi tiga lokasi dimana keraton itu berada itu namanya Negorogung entah itu Solo entah itu Solo atau entah itu Jogja itu namanya Negorogung dimana itu keraton berada itu namanya Negorogung pusat atau sekarang istilahnya ibu kota karena pusat pemerintahan RI ada di Jakarta maka ibu kotanya namanya Jakarta kalau di masa itu namanya Negorogung jadi kerajaan Jogja punya Negorogung kerajaan Solo punya Negorogung wilayah timur ini batasannya Gunung Lawu ke timur terus sampai Mbanyuwangi itu namanya Monconegorowetan atau Brangwetan untuk Mancanegara Timur Mancanegara Timur sudah Mancanegara jadi turis sudah kalau berangkat dari Negorogung masuk ke Mancanegara ini turis kan Mancanegara ya itu wilayahnya terus yang bagian barat namanya Monconegorokulon baik Mancanegara Wetan maupun di wilayah Monconegorowetan atau Monconegorokulon ini si Sunan itu punya tanah di sana si Sultan juga punya tanah di sana gitu jadi ini ya jadi numpuk nah ini terus strukturnya Sri Maharaja itu di bawahnya itu Pateh Pateh itu dibagi ada dua Pateh yang dalam Pateh yang jeruk kalau Pateh yang jaba Pateh yang jaba Pateh yang jaba Jawi 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 Jawa Jawa Jaba aja Pateh Pateh yang jeruk kalau Pateh yang jaba Pateh yang jeruk itu maksudnya corosak ini wali kota wali kota pemerintah wali kota Pateh jeruk di bawah Raja Sri Maharaja bukan Menteri Pateh di bawah Sri Maharaja itu ada Pateh Pateh itu ada dua Pateh Jobar Pateh Jeruk nah terus di bawah Pateh itu ada namanya strukturnya ada Tumenggung terus juga ada Penghulu terus nanti ini bagian urusannya sendiri-sendiri Tumenggung itu urusan militer militer Kraton itu pemimpin itu Tumenggung Jenderal militer itu Tumenggung ini lelik penghulu itu bawah Raja Pateh yang bagian khusus ngurusi masalah peragamaan misalnya pernikahan perceraian peribadatan terus ngurusi Sopo Singdati Takmir Mejid Sopo Singdati pengurus masjid Ngunung-Gunung itu wilayahnya penghulu udah penghulu 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 di bawah penghulu itu modin jeninya yang modin ngana ngisari modin modar murus yang mati in murus yang modas murus yang modas muat dinizir dadar itu ini struktur karena pemerintahan itu Bupati Pedono Bupati Pedono Itu Bupati Bupati Pedono itu setara residen Jadi Bupati Pedono Ini membawai banyak Bupati Itu begitu Nah Bupati Pedono ini langsung kepada Raja Pusatnya kalau di area kita ini Di Residenan Maduni Dia ada di Madiun Pusatnya Atau tempat Tahta pemerintahnya Bupati Pedono itu di Madiun Bupati Pedono ini Membawai satu Bupati Mediun sendiri Paham lah? Kalau Surabaya ini kan Gubernur dari wali kota Paham lah? Nah Bupati Pedono Keraton ini ada di Di Madiun Pusatnya Dia satu Membawai Bupati Madiun Membawai Bupati Ponorogo Membawai Bupati Ngawi Membawai Bupati Magetan Sama membawai Bupati Bajitan Strukturnya sama Jadi Bupati Pedono Setara Kalau Residen Kan ada Kalau dibanding Kalau Struktur Kerajaan Belanda Tadi loh Sementara Sultan Itu setara dengan Gubernur Jenderal Jadi Jadi Rojo Jawa Setara dengan Gubernur Jenderal Kalau Rojo ini Lodokono Setara dengan apa? Setara dengan Nyerorokidil 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 Pak Amir ya Asisten Residen itu sama dengan Bupati 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 Oh iya Bupati 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 Presiden setara dengan Bupati 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 Nanti Ini Kalau Lebih mudahnya lagi Bisa Sampian Simak Setel lagi Nanti Di rumah Terus Sampian Gambar Gubernur Jenderal Setara dengan Sri Maharaja Terus Di bawah Gubernur Jenderal Di bawah Raja ini Kan Bupati Bupati Di bawah Gubernur Jenderal Itu Residen Di bawah Residen Asisten Residen Di bawah Bupati Bupati Nah kan Lurus Setara Terus Kemudian Tadi Sampai Bupati Bupati Terus Bupati Nah Bupati Di bawah Bupati Di bawah Bupati Itu Di bawah Bupati Itu Ada Namanya Carik Demung Demang Demang Ada Demang Di bawah Demang Terus Lurah Terus Terkosa Ini Dari wilayah Demangan Demangan Itu Dulu Dia Bawahnya Bupati Atasanya Lurah Camat 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 Ini Secara Struktur Begitu Dimana Mana Begitu Itu Tahun 1816 Keatas Itu Begitu Tapi Kalau Residen Sama Asisten Residen Di bawahnya Asisten Residen Yang setara Sama Camat Sama Demang Yang setara Tidak ada Kalau di Kerajaan Belanda Tidak ada Kontroler Ada Bawahnya Asisten Residen Itu Kontroler Namanya Kontroler Tukang Kontrol Tukang 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 Juru Prikso Kontroler Nah Itu Bawahnya Asisten Residen Berarti Ini Kontroler Setara Setara Demang Setara Demang Dati Kanselir Itu Kanselir Itu Bawahnya Asisten Residen Kanselir Beda Dengan Kanselir Kalau Kanselir Itu Wong Lanang Seng Dati Selir Berarti Di Waktu Yang Sama Dua Pemerintahan Punya Regulasi Yang Diterapkan Di Daerah Itu Dia Yang Sinyal Kebijakan Pukulnya Nah Ini Kita Kan Masih Membahas Strukturnya Dulu Baru Setelah Ini Kita Bahas Tentang Peristiwa Peristiwanya Karena Itu Tadi Yang Saya Sebut Ini Pemerintahan Ada Dua Begini Ini Berotoritas KP Kenapa Peraya Ruwet Dua Lita Ruwet Ruwet Banget Tapi Pena Anget Tapi Sebelum Masuk Masalah Wilayah Ini Posisi Peristiwa Ini Atau Kerajaan Kerajaan Ini Posisi Di Jawa Di Jawa Ini Apakah Jawa Secara Geografis Atau Teritori Wilayah Kekuasaan Karena Ketika Waktu Itu Kasunanan Cirebon Ini Juga Exist Dia Juga Punya Pemimpinan Sengaja Nah Ini Status Ini Apakah Dia Si Cirebon Ini Wilayah Jawa Atau Bagaimana Bagi Bagi Pemerintahan Kerajaan Belanda Cirebon Dan Juga Bagi Orang Jawa Cirebon Itu Bukan Kerajaan Jawa Bukan Tetapi Sebetulnya Yang terjadi Di sana Sama Persis Hanya Saja Bukan Jawa Di Masa Ini Cirebon Jadi Tiga Kerajaan Ada Cirebon Kasepuhan Ada Cirebon Kanoman Ada Cirebon Kacirbonan Kerajaannya Jadi Tiga Ya Tahun Ini Sama 1816 Ini Statnya 1800 Ya Anget Mesti Anget Sama 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 Surakarta Tadi Di Bumi Jawa Itu Banyak Juga Kerajaan Yang Masih Sama Satunya Cirebon Bumi Sama So Sama 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 Kerajaan Belanda Yang Perpusat Batavia Mengurusi Ini Punya Otoritas Sebagai Sebuah Pemerintahan di Jawa juga disunda juga di Bali juga disadui jadi perlu ditegaskan perlu diketahui lagi agar tidak menjadi apa itu kesalahan yang dimaksud Jawa ini berarti bagian apa itu di luar Sundara itu seharusnya Jawa ternyata itu hanya berlaku sampai ini 1800 berbeda dengan di masa Mataram zamannya Sultan Agung atau di zaman Majapahit sudah beda lagi Cirebon di masa ini ikut Sunda tidak tidak ikut Jawa sampai sekarang orang Cirebon itu kalau mau dia mau marah nih dulurin ingkau nih Banyuangi misalnya dia bilangnya saya mau ke Jawa mereka merasai orang Sunda iya begitu sampai sekarang akan pengaruhan apa yang terjadi di tahun 1800 itu pengaruhnya sampai sekarang diantaranya itu teritori setas 1800 ini posisi Cirebon ini sudah menganggap diri mereka ini bukan bukan Jawa orang Sunda iya Sunda sudah teridentitas batasan batasannya jelas berarti lanjut masuk ke tahun ini mulai pergumulan pergumulan sekarang pergumulan tumpang tumpang tindih ulang-ulang kan kadang-kadang numpangi kadang-kadang ditumpangi gulung-gulung gelundang-gelundung nganget lankem ringet lanjut ya oke oke ya kita kadang-kadang ngopi kan biasanya memang kita ngopi kan diskusinya pembeli perbincangan kita di kalang ngopi kan kayak gini biasanya emang hanya saja bedanya di syuting nah ini sebetulnya permintaan permintaannya ini pemilik warung sebetulnya ya ya oke lah karena saya juga mau menjalin hubungan baik dengan pemilik warung ya oke lah nggak apa-apa dia juga nyari rezeki rezeki yang halal ya kita dukung lah ayo lanjut oke eh pergumulan sekarang tahun 1816 seribu 1816 setatnya penataan reorganisasi oleh pemerintahan Belanda ini tadi nah ini ini di masa sekarang kita mulai dari bicara batasan wilayah mungkin ada yang bertanya begini itu bagaimana ya orang-orang Belanda itu kok bisa berkuasa begitu itu gimana ceritanya nah keber itu agak muter sedikit jadi di tahun 1816 itu harus diketahui bahwa pemerintahan kerajaan Belanda itu sudah punya tanah jangan dipikir hanya dia pemerintahan ngawang begitu enggak mereka sudah punya tanah tanah ini tanah ini ya tanah punya tanah punya hutan punya sungai tahun itu jadi di tanah Jawa ini yang mempunyai tanah itu tidak hanya pihak kerajaan Kerajaan Belanda Kerajaan Jawa Kerajaan Belanda punya bahkan punya pantai di tahun 1618 16 ini pesisir utara itu semuanya milik Kerajaan Belanda milik Kerajaan Belanda 1618 1618 ini pesisir utara itu semuanya milik Kerajaan Belanda menjadi jalur pantukang semuanya semuanya wah kan sugi banget coros nah disana kan ada pelabuhan-pelabuhan tempat bersandarnya apa kapal-kapal baik kapal dagang ataupun kapal nyari ikan itu ada pelabuhan-pelabuhan banyak tahun itu dan itu pelabuhannya milik Kerajaan Belanda bukan milik Kerajaan Jawa bukan gitu ya nah sudah gambarnya supaya gampang memahami pelabuhan di masa itu di masa itu punya pelabuhan itu rasanya seperti sekarang punya bandara kapal terbang contoh kan tempat bersandarnya kapal-kapal laut kan tempat bersandarnya kapal-kapal laut ini kalau kalau bandara itu kan tempat bersandarnya kapal terbang kan sama-sama kapalnya tuh yang bedanya satu terbang satu berenang rasanya punya pelabuhan di masa itu rasanya seperti sekarang punya bandara contoh bapak satu kabupaten punya bandara itu bangganya luar biasa loh sekarang contoh Jogja ini dua bandara bangganya luar biasa masyarakat sekitarnya tersejahterakan muncul hotel losmen tempat wisata wah kok kuliner wah sembar hanya gara-gara ada bandara muncul Oyo 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 gimana gimana ada bandara disitu ada Oyo rasanya itu punya pelabuhan dan pelabuhan masa itu ada banyak rasanya itu jadi siapa kan bisa membayangkan betapa kayanya kerajaan Belanda mau punya pelabuhan demikian banyak hanya saja kenapa ini kalau nanti kasnya pemerintahan kerajaan Belanda ini kasnya kok minim apa sebabnya karena di tahun 18-16 ini karena masih peralian dari Inggris yang pertama sehingga kasnya masih kosong kemudian yang kedua pelabuhan-pelabuhan ini belum terurus hasil penghasilan pajak-pajak pajak-pajak berlayar tiket-tiket berlayar perdagangan disitu belum ada pajak yang masuk ke kasnya pemerintahan kerajaan Belanda sehingga masih awal-awal 18-16 itu masih miskin mereka itu tanah milik kerajaan Belanda terus ada lagi tanah milik kerajaan Belanda selain di pesisir utara itu ada di pedalaman tahun 18-16 itu tanah itu berupa sawah berupa pegunungan berupa ladang itu pemerintahan kerajaan Belanda punya begitu sisa dari Inggris Inggris sisa dari Belanda dulu di daerah pedalaman nanti yang tanah milik kerajaan Belanda itu nanti dibikin menjadi pabrik gula sama stasiun ril kereta api itu berdiri di atas tanah milik kerajaan Belanda bukan berdiri di atas milik tanah kerajaan Solo atau kerajaan Jogja punya punya Raja Solo punya 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 stasiun ril kereta api punya colomadu oh colomadu colomadu itu milik aku punya tapi kan meniru pemerintahan kerajaan Belanda itu mempunyai tanah-tanah selain dibesir di atas tanah tidak ada pabrik tebu itu PB10 PB10 itu wah suka banget itu itu colomadu itu pabrik gula ini itu nah itu tapi itu pemerintahan Belanda itu salah satu contoh saja bahwa pemerintahan kerajaan Belanda itu mempunyai tanah-tanah selain dibesir diberalaman punya juga tahun 1816 itu tuh nah sampai disini bisa mudah di ngerti lah terus 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 nah 1816 itu kerajaan Solo baru saja menerbitkan serat centini ya serat centini gitu salah satu khasana 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 sastra sastra di Indonesia nah tebal sekali 22 jilid karya karyanya siapa serat centini itu itu anaknya Pak Paku Buwono IV jadi Paku Buwono V dikala masih menjadi putra mahkota itu sudah mulai menulis menulis yang berjilid-jilid ini penulisannya ya bertahun-tahun selesai selesai serat centini itu tahun 1814 selesai sementara di kalau kerajaan Belanda ini tadi 1814 itu masih Inggris masih Inggris orang kerajaan orang-orang kerajaan Belanda belum ini itu ya terus kemudian ini saya yang hal yang penting lagi disampaikan itu pemerintahan kerajaan Belanda itu mempunyai tanah-tanah begitu baik di pesisir maupun berdalaman yang ini kalau kita detilkan itu banyak sekali sekarang kita bicara undang-undang nah bicara undang-undangnya kerajaan kerajaan Belanda maksudnya bukan bicara undang-undangnya kerajaan Sunan dan kerajaannya Sultan kalau undang-undangnya dua kerajaan ini wis rupat itu nggak apa-apa bisa diketahui tulisannya suai-suai kayak bukan hilangnya aksoroknya yang anggil di wajah kok malangnya enggak sekarang kita bicara tentang undang-undangnya kerajaan Belanda yang yang ada di Jawa tahun ini 1816 ya yang mereka ini memegang kitab undang-undang kitab undang-undangnya itu dari kerajaan dari raja Belanda yang ada di Eropa sana pegangan untuk gubernur di seluruh Asia Belanda kitab undang-undang Belanda itu namanya kitab undang-undang pemerintahan kerajaan Belanda itu mengurus pidana perdata pertanahan suksesi cara mengatur cara mengatur residen asisten residen terus kontroler lengkap ada di ini rez ee ee reziring rezilimen itu itu jalankan pemerintahan pemerintahan itu sudah jelas kalau kerajaan-kerajaan itu yang insya Allah jelas jelas samanya insya Allah jelas insya Allah kok enak insya Allah kira mas Jiki ya ada pertanyaan pernah kode RR ya pada pemerintahan lama bangunan lama itu selalu ada simbolis RR pada angin-angin di itu menunjukkan tipikal undang-undang ya bekas bekas gedung pemerintahan itu kan anak RR angin-angin oh ini angin-angin bahkan juga ditampilkan di rokok rokok RR jenengnya rokok rakyat 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 weh bisa dipahami Pak Amir ya ya kan gampang ini nah salah terus dari rejiring-rejilimen ini disingkat RR ini adalah kitab undang-undang kitab undang-undang silahkan itu bisa di google translate teman-teman yang tidak bisa bahasa Belanda rejiring-rejilimen itu secara harfiah artinya undang-undang pemerintah kecamatan Belanda eh kok kecamatan undang-undang pemerintah kerajaan Belanda kok kecamatan undang-undang pemerintah kerajaan Belanda namanya rejiring-rejilimen disingkat RR kalau kitab undang-undang kerajaan apa apa kitab undang-undang kerajaan baik keraton keraton kasunanan ataupun keraton kesultanan nah kitab undang-undang menjalankan kerajaan angger-angger suryo ngalam punya juga kita undang-undang namanya pelaku enggak pelaku itu pau geran bukan angger batasan bukan ngawur bukan angger bermakna ngawur tapi angger bermakna eh eh batasan pelangger hmm disingkat RR RR angger-angger suryo ngalam hmm gitu terus terus perbedaannya antara kedua wah ya seh nanti ini kebawa dulu ya kebawa dulu terus hmm terus terus nah khusus yang untuk mengatur undang-undang apa undang-undang suksesi nah namanya undang-undang suksesi artinya undang-undang yang mengatur pergantian politik pemimpin untuk undang-undang yang mengatur pergantian pemimpin di kerajaan Belanda bagi kerajaan Belanda no dan juga nanti digunakan untuk undang-undang pergantian pemimpin di kerajaan kasultanan dan kasunanan itu kita undang-undangnya namanya benin namanya benin lans bestur benin lans benin lans benin lans benin lans benin lans bestur biblical benin lans benin lans benin lans benin lans benin lans bestur ini khusus ini satu bab khusus di rr tadi ada satu bab khusus namanya benin lans bestur bukan gestur gestur ya ini benin lans bestur yang artinya yang secara harfiah artinya undang-undang untuk mengatur suksesi pergantian pemimpin namanya ada no oh iya padanya harus pesantren undang-undang suksesi anak iqya ini telur tukaran undang-undang suksesi tapi kira-kira enak bersih kapel langsung petunjuk oke-oke-oke binenlan spestur namanya kitab undang-undang ini satu klub khusus yang ada di Rijering Regiment yang bab ini khusus membahas tentang undang-undang aturan mengangkat mencopot memasang memecat membuang menghukum pemimpin santren eh binenlan binenlan spestur namanya gitu ya nah yang khusus bab ini nanti setiap presiden asisten residen terus juga kontroler itu wajib membawa ini sehingga misalnya ini tadi residen ya ada di Madun ya nanti yang mengurusi bupati-bupati bupatinya kerajaan maksudnya bupatinya kerajaan itu nanti tidak diurus di tahun 1800 tidak diurus oleh sultan tidak diurus oleh sunan karena sunan dan sultan itu terlalu jauh mau ngurus sultan sama sunan itu pasrah ninggone pihak belanda kerajaan belanda pasrah jaluk tulung kongurusi mancanegara timur mancanegara barat kepada kepada gubernur kepada gubernur gubernur jenderal di pasrah nirono untuk membantu mengurus wilayahnya sultan sama sunan nah sehingga pemerintah orang-orang pemerintah kerajaan belanda ini selain mengurus dirinya sendiri juga mengurus tetangganya ini dia betapa baiknya nah ini loh kafa diurus tak urus tak emang sambatan sambatan oh ya Allah sambatan dibayar dibayar enak itung enak itungnya jadi orangnya 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 malas sore asada padak ini panggabayaran ini jadi pemerintah kerajaan raja kasunanan gak bisa ngurus wilayah singgato gak bisa ngurus bupati-bupati ini wilayah singgato ini kemudian pasrah kerajaan belanda untuk mengurus nah pemerintahan kerajaan belanda mau mengurus bahkan diberi otoritas penuh pertanyaannya bayaran apa bayaran adalah lemah tanah bengkok namanya nanti bengkok itu bengkok ini bayaran asil ini awal mulanya adalah bayaran pihak kerajaan belanda dari kasunanan maupun kasultana untuk dikelola untuk dikelola bukan kepemilikan bayarannya bayaran kepemilikan dipek bayaran lemah dipek dipek kerajaan untuk dikelola untuk dikelola itu namanya bukan bukan upah bukan bayaran untuk kalau pengelolaan namanya itu nanti hanya untuk dikelola namanya istilahnya sewa ini bukan sewa diweh neweh kalau istilah kerajaan bayaran istilah bengkok lebih untuk dikelola nah itu nanti ketika jaman RI di jaman RI begitu kalau di jaman ini tidak begitu bayarannya lebih lemah kerajaan belanda ini tadi berarti bayaran lemah entah disewakan ataupun diberikan itu warisan belanda nah kan ini kerajaan belanda mempunyai kitab mempunyai buku yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dirinya sendiri dan pemerintahan tetangganya nah karena tetangganya itu dua lemah banyak kalau awak dua lemah di Sumatera terus dia tidak mau ngurus secara orang ini orang yang berjaya ngurus lemah di Sumatera kecuali Pak Lurah Pak Lurah dari daripada saya serah dulur itu malah saya tidak 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 itu dulur daripada itu akhirnya tidak pasaran Pak Lurah atau sebaliknya ada orang Sumatera yang lebih lemah dengan beton yang jenis betonnya saya tidak saya tidak saya 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 tidak saya tidak terima 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 yang tersinggung terima 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 di Sumatera tapi mereka transmigrasi sehingga lemah yang jenis yang jenis yang jenis saya di pasrah di pasrah di pasrah mengurusi siapa yang jenis di pasrah yang jenis bayaran bayaran bayarannya apa? bayarannya apa? saya saya 12-12 kerajaan 12-12 saya 12-12 bayarannya saya bisa tanduri apa? saya hasilnya saya saya tidak tidak saya saya 50-50 bayarannya yang ditikir Sumatera 15% 25% PN Maru Mertelon dan lain-lain begitu lah cuman bedanya kalau pemerintahan Pemerintahan Belanda ini tadi tanah dari keraton dan dari dari keraton Kasunanan sama Kasultanan ini kan nombok piyang tinggi ya bayarannya berupa hasil hasil olah tanah bayarannya berupa tanah bagian konong PN tapi urusan dari sini tampak jelas status kepemilikan tanah di masa tahun ini sewulung 116 ke atas ini pemerintah kerajaan Belanda itu mempunyai tanah bukan dari merebut memiliki tanah ini bukan dari merampok merebut menipu atau nilep tidak dia dari petong seperti ini terus punya berarti pengelolaan legal ya legal ya legal banget lebih dikelola terus nah begini menjajah-menjajah menjajah-menjajah banget ya itu singkirkan dulu itu tidak urgent penjajahan itu kan nilai itu nilai bukan belum tentu fakta nilai itu belum tentu fakta terus kemudian tahun 1816 kejadian pentingnya lagi nanti ini di tahun 18 jadi ingat ya ada kitab undang-undang pergantian pemimpin kitab undang-undang suksesi di kerajaan Belanda namanya Benenlan Bestur ini kerajaan keraton baik kasunanan maupun kasultanan itu tidak bisa mengurus tanahnya yang ada di jauh sehingga diurus oleh kerajaan Belanda bayarannya berupa tanah kan gitu dampaknya apa ini dampaknya coba dampaknya adalah bahwa ini kerajaan ini memang saya ingin apa adalah Bupati Pedono Bupati Pedono Bupati dan lain-lain bawahnya raja Demang dan lain-lain tadi lah dampaknya adalah para pejabatnya keraton ini mengerti mendina ini kalau residen kalau asisten residen kalau kontroler itu hubungannya bahkan mereka sampai jenengi kalau rojone tidak pernah ketemu rojone bagi mereka bagi para pejabat ini bagi para demung urah dan lain-lain itu hanya nama tidak pernah ketemu aduh aduh samar-samar ya bisa dimengerti ya karena bendina ini bergumul kalau residen ini bahkan nanti ini ada dampak begini juga para Bupati Bupati Pedono Bupati dan lain-lain ini oleh pihak kerajaan Belanda itu diangkat jadi anggota militernya pemerintahan Belanda diseragami militer makanya di Bupati Bupati foto-foto Bupati itu enek sing seragamnya kayak polisi kayak militer itu sebetulnya bukan seragam Bupati bukan seragam Bupatinya kerajaan itu seragamnya dia di lain sisi dia adalah pejabatnya keraton tapi dia sekaligus juga terdaftar sebagai anggota militernya kerajaan Belanda makanya gini-gini bahkan Sultan Porojo itu juga juga terdaftar sebagai anggota militernya kerajaan Belanda itu umpam zaman itu juga kaget ya begitu saking dekatnya bergumul bergumul tumpang tindih kadang-kadang segera kadang ngur kadang-kadang mulamal gelundang-gelundang berarti wilayah ini sesuai bayaran ya orang-orang yang ini yang ini akan ngurus itu tapi untuk kebijakan polisinya itu kan kekuatan yang kerajaan Belanda berbahunya sini tadi kuat banget kuat banget wawang dipantau raja londok setiap 6 bulan sekali ada laporan administrasi pendataan perkembangan batimu piro selama 6 bulan ini sehingga sehingga yang mau nyambut pemerintahan kerajaan Belanda ini jawa terus kasmu piyek kan dipantau zaman semua iya dipantau ketat pantoannya ketat banget laporan keuangan oke sekarang kita bicara bayaran gaji jadi bupati 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 pedono bupati terus demang terus lura dan itu di sisi lain mereka adalah juga bekerja di kerajaan Belanda selakip sebagai militer lanya pokok ngono sebab orang-orang kerajaan Belanda ini di dalam mengolah tanah sawah tanah sawah gunung milik kerajaan itu itu akate sewa itu mereka membutuhkan jasa keamanan tenaga keamanan diambilkan dari para pejabatnya keraton itu asal mulanya para bupati jadi orang militer kerajaan Belanda itu sekarang kita bicara bayaran bicara bayaran begini bayarannya para bupati dan para lura ini gaji resident eh bentar nah ini oh ini yang ada ini bayarannya para orang-orang yang ada di struktur pemerintahan kerajaan Belanda adanya bayarannya ini bayarannya ini bayarannya resident dalam hal ini resident madiun bayarannya per bulan itu adalah 3.000 gulden 3.000 gulden 3.000 gulden itu mata uang zaman itu adalah gulden itu nulis dengan lambang F F itu artinya florin nah per bulan itu bayarannya adalah 3.000 gulden florin kalau biaya transportasi ada sendiri biaya transportasi numpak jaran numpak numpak apa kereta dan lain itu biaya transportasinya itu 1.200 gulden kerusnya berapa itu enggak tahu saya telung gulden itu corosak ini dicari sendiri berapa dulu nah kalau tidak bisa lewat aku terus sekretaris resident itu bayarannya per bulan sama 3.000 asisten resident ngawi asisten resident ponorogo itu per bulan 3.000 gulden asisten resident loh itu bukan asisten resident eh resident bayarannya resident nah bayarannya resident itu 3.000 kalau asisten resident bayarannya per bulan 1.390 gulden terus yang paling malah justru bayarannya kontroler itu lebih tinggi daripada asisten resident bayarannya 2.681 gulden karena langsung di lapangan persentuhan langsung resiko paling tinggi 3.000 gulden itu per dolar satu piro 25 juta per bulan bayarannya residen dikeruskan hari ini 25 juta hari ini untuk bayarannya bupati itu sebetulnya saya punya datanya cuman tidak di buku ini di buku satunya kalau enggak salah 1.000 gulden per bulan bayarannya bupati bupatinya kerajaan jawa kan dia juga bekerja sebagai militernya kerajaan belanda nah sebagai militernya kerajaan belanda gajinya dia berapa itu kalau enggak salah seribu dari pihak dari pihak yang bayar dari pihak kerajaan belanda dari pekerjaan sebagai bupati ini ada ada sendiri itu itu belum cperan belum cperan itu itu kan bayaran nominal bayaran tanah berupa tanah beda beda itu gambarnya begitu seribu enam ratus seribu lapan ratus enam belas sampai ke atasnya terus sekarang yang juga penting untuk diketahui adalah status tanah di masa itu status tanah di masa itu milik siapa saja yang pertama status tanah di masa itu adalah milik raja raja baik kasunanan maupun kasultanan itu mempunyai tanah kemudian yang kedua adalah tanah milik keluarga raja jadi jadi ponak ini seliri garwampil yang lemah garwampil bojo nilai 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 bayarannya lemah kontrak itu status kepemilikan tanah tahun 1816an itu yang pertama tanah itu adalah milik raja dan keluarganya nah itu terletaknya bersebaran terkecuali pesisir utara kemudian tanah milik milik priayi atau keluarga raja terus tanah milik tanah milik kerajaan dan keluarganya terus tanah milik kerajaan belanda contoh pesisir utara tadi terus di pelosok-pelosok tadi terus tanah milik rakyat rakyat itu ada yang punya tanah berupa tanah perdikan kayak tegal sari misalnya tanah milik rakyat berupa tanah perdikan tanah berikan ada juga sebetulnya rakyat jelata tapi punya tanah bukan ningrat bukan priayi bukan tapi punya tanah itu biasanya mereka mempunyai mempunyai pegangan mempunyai pegangan berupa batu ini mbah kumbien jadi ini terlemai mbah kumbien buktinya batu prasasti boleh dan itu diakui oleh keraton tidak direbut oleh keraton itu legal hanya saja sertifikatnya belum ada baru ada sertifikat tanah nanti setelah 18-16 ini masih 18-16 18 seputar itu di bawah 18-20 ini yang saya ceritakan ini mulainya surat mulainya surat nanti terus kemudian status tanah lagi milik yang berikutnya adalah milik kelompok Tionghoa orang-orang Tionghoa itu mempunyai tanah juga di bisnis utara itu nyampur antara tanah milik Tionghoa sama milik Belanda kalau orang-orang Tionghoa itu biasanya sudah punya berupa surat tanah dari mana dari zaman sebelumnya dari zaman sebelumnya turun-temurun orang-orang Tionghoa itu biasanya tanahnya didapat dari beli kalau pemerintahan Belanda dapatnya dari bekerjasama dengan keraton terus dapat tanah perjanjian apa dengan keraton dapat tanah kalau orang-orang Tionghoa itu dari beli saya beli dari bapak ini 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 begitu itu sah juga nah penting untuk memahami sedikit tentang Tionghoa itu perlu kita sampaikan bahwa jangan dipikir orang-orang Tionghoa di tahun 1816 itu orang Tionghoa itu tidak berperan sama sekali dalam kehidupan di masa ini di masa ruwet ronteng ojo dipikir etnik jawa penting sekali mengetahui di masa ini orang-orang Tionghoa sudah punya peran penting sudah punya pengaruh besar di pedalaman maupun pesisir salah satunya salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono satu yang yang mempunyai tanah di Jogja itu itu dia punya dia punya panglima militer tertinggi itu dari etnis Tionghoa dan orang ini oleh HB Hamengkubuwono satu itu diberi tanah lunggo tanah kuasa dia panglima militer panglima militer di dalam struktur pemerintahan dia adalah panglima militer terus diberi tanah tanah tempat dia berkuasa tanah lunggu WDE duduk tanah perdikan DE di lain sisi di dada ini bupati jadi double statusnya nah ini orang Tionghoa dan disebut dia adalah bupati pertama Jogja jadi sebelum Sultan HB1 itu mengangkat orang ini orang ini jadi bupati sana bupati sana bupati sana yang pertama yang pertama kali diangkat menjadi bupati di wilayahnya Sultan Hamengkuk Wono itu orang Tionghoa bukan namanya Tan Jing Namanya Tan Jing Tan Jing Seng nah dia menjadi panglima militernya HB1 mempunyai nama Jawa nama Jawanya adalah nama Jawanya adalah nama Jawanya adalah Secoh Diningrat sebagai panglima militernya HB1 gelarnya adalah Secoh Diningrat nah dari kisah Secoh Diningrat ini atau Tan Jing Seng ini apa yang mau saya sampaikan itu saya hanya mau menyampaikan peran orang Tionghoa di tahun-tahun ini itu sudah penting dia termasuk dalam kepemilikan tanah itu jadi harus dipikir dua etnik sehingga Jawa atau London tidak orang Tionghoa sudah punya peran banyak tidak ada juga etnik yang lain yaitu etnik Arab nanti dibikin oleh yang yang ada di wilayahnya Kasunanan Surakarta itu berbagai etnik ini diberikan di hidupi di di dikumpulkan di perkampungan sendiri perkampungan Arab ini perkampungan Tionghoa ini perkampungan Belanda ini begitu perkampungan Peranakan ini dari sini kita menjadi tahu secara ras secara etnik itu di bumi Jawa pada masa ini sudah sudah nyuampur begitu sudah clear ya terus sekarang sekarang tahun 1800 nah baru saja ditata 1816 itu baru saja ditata ini agak jalan begitu terus ini dicek sama kerajaan Belanda sana pemerintahan Belanda ini dicek tentang apa kekayaan negaranya kasnya dicek ternyata kok masih minim maka mendapatkan teguran dari Belanda sana ini dan harus diketahui para pejabat yang ada para pejabat yang ada di pemerintahan Belanda ini baik gubernur jenderal maupun asisten residen dan kontroler itu tadi itu masa jabatan ada batas waktu jabatan mereka hanya 5 tahun menjabat berkuih ganti tahun kuih hanya 5 tahun jadi pikir bupati dibawah kerajaan jawa memang di bupati 25 tahun 20 tahun 2 kerajaan Belanda tidak hanya 5 tahun masa jabatan nah nah clear ya nah terus di tahun 18 16 itu 18 18 18 20 itu dicek ternyata kasnya ini kok masih minim dapat teguran dari pemerintahan pusat sana terus mendapatkan teguran itu ditata ulang lagi dirapikan lagi begitu hubungan dengan keraton itu ditata lagi begitu baru saja ditata agak rapi beledos perang diponegoro 18 25 dari 18 16 ke 18 25 berapa 9 tahun berapa kurang dari 10 tahun sudah beledos perang diponegoro itu diponegoro itu sebetulnya wilayahnya Jogja bukan wilayah keraton Solo dia kan anaknya HP 3 wilayahnya dia Jogja bukan tidak ada urusan dengan Solo itu diponegoro itu urusannya dengan keraton Jogja bukan berapa anaknya HP Solo apa diponegoro menyuarakan kemerdekaan misalnya di wilayah Solo urusannya apa keraton Jogja apa apa ini diponegoro ini diponegoro ini sebetulnya dia urusannya itu dengan keraton Jogja bukan dengan Belandanya tapi keraton Jogja ini lagi goncang gancing itu keraton Jogja sendiri lagi miskin menata administrasinya itu juga ruwet keluarga dalam itu juga ruwet tidak berdas pemberontakan diponegoro juga akhirnya keraton Solo minta bantuan Belanda lagi untuk menumpas pemberontakan diponegoro hasilnya itu perang Jawa itu sampai 1830 selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 pemerintahan Belanda menggerakkan militernya untuk menumpas diponegoro karena diminta oleh keraton Jogja yang keraton Jogja saat itu ruwet antara ini HB Luru karena HB telu sepada ripe bapak anak maka tidak mungkin HB2 sama HB3 ini menggerakkan militernya merangi diponegoro tidak mungkin tidak mampu tanggung jawab melanggengkan keraton Jogja itu jadi tanggung jawabnya pemerintahan Belanda maka pemerintahan Belanda menggerakkan militernya dengan segala daya upayanya menumpas pemerintah diponegoro dan kawan-kawannya 5 tahun baru bisa dampaknya apa? dampaknya kasnya kerajaan Belanda minus minus sementara sokok keraton kan kudung bayar pemerintahan lontoh ini satu nyawa harganya berapa? satu nyawanya pasukan Belanda dalam melawan diponegoro satu nyawa berapa harganya? kan itu pitungnya itu tutup warga negara mulu ini mau bayar piro nah pitung-pitungnya kan begitu nah dari sini kemudian kerajaan Jogja tidak bisa bayar ke pemerintahan Belanda nah terus ijole lagi-lagi tanah banyak tanah-tanah milik keraton jadi menjadi beralih kepemilikannya menjadi ke pemerintahan Belanda di tahun 1825 1830 singkatnya begitu terus salah satunya lagi pemerintahan Belanda kerajaan Belanda itu mendapatkan teguran keras karena perang Jawa di Ponggoro ini kasnya habis bayarannya rupo lemah seurang bisa dinikmati lemah kan ke duduk diolah lagi ditanduri lagi panen terus lagi bayaran nah itu lama kalau nyambut ini nuris cepat ke suen akhirnya pihak kerajaan Belanda menerapkan untuk memulihkan ini memulihkan kas kasnya ini lagi terus wong-wong singmatikan keluarganya keluarganya orang-orang Belanda yang meninggal itu jadi prajurit itu kan itu itu dipikir kelas-kelasan yang yang diperkirkan diperkirkan pihak keluarga asuransi maka maka yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda karena mengalami ketegangan finansial Singkoyongunukwi yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda adalah melakukan tanam paksa kalter stelsel munculnya itu karena Perang Jawa ini berawal dari Gorogoro Perang Diponegoro itu stelsel itu momentum paling berat bagi semua pihak baik kerajaan Belanda atau keratan-keratan semua itu semuanya yes gitu ya masuk periode tanam paksa 1830 pemerintahan kerajaan Belanda itu gubernur dipecat 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 diganti gubernur Anyar gubernur Anyar ini menerapkan sistem tanam paksa untuk pemulihan kerajaan Belanda Krono Perang Diponegoro siapakah gubernur baru ini yang menerapkan tanam paksa ini namanya adalah Van Den Bosch sekarang kita memahami sekarang kita memahami tanam paksa yang dikonsepsikan oleh Van Den Bosch tanam paksa yang dicanangkan atau yang dikonsepsikan dan diterapkan oleh Van Den Bosch di semua wilayah kerajaan di tanah milik kerajaan tanah milik kerajaan Jogja atau kerajaan Solo karena untuk demi pemulihan kerasnya kerajaan Belanda tanam paksa itu tadi bagaimana itu ada 5 atau 6 poin yang pertama yang pertama semua tanah baik milik kerajaan maupun milik rakyat milik priayi dan semuanya di data yang dari tanahnya itu wajib ditanami seluas 20% itu ditanami tanaman perdagangan tanaman komoditi tanaman komoditi yang dikodidol bukan tanaman pokok yang dipangan tanaman komoditi maksudnya tanaman yang dikodidol tanaman perdagangan kopi nila teh harus itu tapi hanya 20% dari tanah mereka tidak seluruhnya yang 75% silahkan tanam apapun boleh yang 20% dari tanah mu harus ditanami ini mergak ini utangi kerajaan utangi rojomu krono biayai perang dipone kuruk luar biasa oke dan itu hanya diterapkan 20% dari tanah milik rakyat tidak 100% loh jadi kan ini lumayan tidak menekan asli lumayan tidak mencekik terus kemudian yang kedua poin yang kedua Sopo Waising lemah dan kemudian tanamannya yang lokasi tanahnya itu 20% ditanami ini sesuai programnya kerajaan belanda ini sesuai programnya van den bos ini maka pihak yang mau begitu itu bebas pajak bebas pajak tanah ya kamu 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 petani sekorja ini mak ini 10% ditanduri melon 10% terserah jenat tanduri apa pajak tanah kalau bayar nanggung nanggung hasilnya 100% milik saya minimal sekian apabila apabila mencapai sekian hasilnya milik saya kok lu hasilnya kok lu pen ini inilah namanya tanam paksa itu begini beli apa enggak si si belanda nyapa beli hutang itu uang itu bayar hutang iya kan rakyat ini bayar pajak tanah di keraton saya bisa bayar pajak di keraton saya bebas pajak di keraton tidak bayar di tanaman sesuai program Van Den Bosch ini agar bisa dijual merganinya pokok merganinya pokok saya bayar pajak di keraton kerana keraton saya hutang di kerajaan Belanda kerajaan Jogjogwi oleh dilindungi pemerintahan kerajaan Belanda dihancurkan di Ponegoro tidak menang menyelamatkan kerajaan kerajaan Sultan Wilondo Insya Allah itu poin kedua sekarang poin yang ketiga yang tidak punya tanah wajib kerja hijole sehingga sehingga lemah terus pilih sehingga tidak lemah terus pilih sehingga sehingga lemah kue nyambut gawe lemah milik Belanda tanaman ini podok tanaman ini podok tapi nyambut gawe ini hanya 66 hari selama selama di dalam setiap satu tahunnya wajib kerjanya 66 hari bar kue terserah buruh dan itu dibayar ya orang dibayar dia wajib kerja sama milik Belanda kan orang dua lahan deh terus harap nyambut arpi kan dengan pola satu dan dua tadi kan enggak bisa deh maka dia nyambut gae ini tanah milik Belanda dalam satu tahunnya hanya 66 hari sisanya berapa 360 dikalungi 66 sekitar 294 hari terserah wajib nyambut ke ini nah wajib nyambut gae ini lemah milik pemerintahan kerajaan Belanda dengan program sesuai yang harus fundin bos selama aku nyambut gae ini garap lemah lemah kerajaan Belanda ini makan dicukupi kabeh turuhmu ya penak bisa ini ubat nyamuk penak pengen berapa pengen terima di di bule di mam dan di peceran terima 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 ini bayaran ini bayaran dicukupi tapi dalam satu tahun hanya 66 hari itu full satu tahun itu tanam paksa itu begitu terhadap apa yang ditanam bukan mereka yang ditanam paksa yang dinamakan tanam paksa itu kalau itu eh apa bukan awur-awuran itu terkonsep terkonsep orang awam kan tanam paksa kan dipaksa nanam nah melalui edwe ngopi itu ya moga-moga pengertian itu bisa geser lah memutar balik fakta kemudian poin yang keempat dari yang namanya konsep tanam paksa yang keempat adalah tanah yang diolah di tanah olah di periode tanam paksa itu maksimal tiga buk tiga bulan harus panen targetnya tiga bulan harus panen tiga bulan harus panen lebih dari tiga bulan kok panen maka akan dapat sanksi sanksi ini apa sanksi ini di bawah ini ngalun-ngalun ngalun-ngalun bupati dipenteng dihilikitik sampai nguyu kekel kan susi lemes tipakan sing warah terus dilikitik yang jelas diberi sanksi ini sampai tiga bulan nggak panen berarti weh ini munggui harap sawah yuk selintutan tapi ngasih kontrol yaudah kontrol itu tadi kansler itu yang kontrol yang awal sama sama lurah-lurah itu sama mandor-mandor itu yang kontrol itu yang mengawal itu terus kemudian yang ke berikutnya berapa lima apa enam hasil panen diserahkan kepada lurah kepala desa ngumpulnya disitu titik kumpulnya hasil produksi dan nanti setelah terkumpul di tiap-tiap lurah terus diambil ngage pedati-pedati ngono dunggane oleh orang-orang ini terus dibawa diolah terus jadi komoditi dijual untuk memulihkan kasnya pemerintah kerajaan Belanda tidak itu poin-poinnya tanam paksa konsep tanam paksa itu kayak begitu terus terus kita sampai ini sebetulnya ada ada lagi ya yang penting songkok tahun sewulung atus sampai ikimang tahun sewulung atus telung puluh periode tanam paksa tanam paksa ini nanti tanam paksa ini nanti itu berjalan selama empat puluh tahun seribu lapan ratus tiga puluh setat pasca Perang Jawa di Ponggoro nanti tanam paksa ini dicabut dihilangkan itu tahun sewulung atus pitung puluh itu nah ini memang apa yang kita diskusi ini sudah banyak ini poin-poinnya sudah banyak sebetulnya ada lagi yang penting dari ini kan tadi kita membahasnya kan dari 1.800 ke 1.900 ini masih 1.800 sampai 1.870 yang 30 tahun belum kita bahas karena ya ini pemilik warung sudah ngawih-ngawih ya kita tutup kita bikin lagi sesi kedua yang membahas yang 30 tahun itu pasca kanan paksa masuk oke 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 ada pertanyaan gak mas ada oke 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 ya 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 pokoknya anggar gelap nyimak kalau nyimak ya jelas aja, nyimak ya nyimak tunjukkan identitasmu, nyimak tapi kalau nyimak, apapun nyimak enggak enak itu nyimak kalau di londok yang fair yang munculnya Perang Gerilya itu kan di Ponegoro itu Perang Gerilya? ya di Ponegoro itu berarti di Ponegoro itu dikatakan pemberontak di dalam negeri sendiri oleh keraton Jogja dia statusnya kan pemberontak Indonesia, perlawan konsep itu loh, saya bingung mas Yianak di Belanda disebut pemberontak musuh Belanda karena kan bayaran tentara bayaran mempertahankan si Ponegoro mempertahankan si Mataram tapi itu ya akan tetapi pada sejarah yang kita tahu dia itu pahlawan pahlawan nasional karena merangi Belanda karena merangi Belanda seolah-olah itu narasinya itu bahwa Mataram ini di di Ponegoro ya begitu memang narasi umumnya memang begitu tapi kalau kita lihat alur itu sebetulnya urusannya di Ponegoro itu dengan internal keraton sendiri Jogja karena dia putranya HP3 dari Selir bukan dia dia enggak punya urusan dengan Belanda itu dia aja di nulis dia itu manggil orang-orang Belanda kakak loh kakak ya? iya maksudnya matak-matak itu lemah galerja ini keburannya mbak-mbak itu jari secara umum loh itu yang narasi Dendeles loh bikin Dendeles itu kan tahun berapa? di Ponegoro perang di Ponegoro itu 1830 Dendeles itu loh tahun biro tahun jauh sebelumnya tahun sewu bulung atus sewu bulung atus anu loh Dendeles itu sewu bulung atus lima loh sewu bulung atus enam awal banget jauh sebelum di Ponegoro soal itu sebelum perang iya 1825 itu dihubung-hubungan aja nah makanya makanya kita sebaiknya belajar sejarah itu kan kronologis historis kronologis terus dilihat utuhnya itu kayak gimana gitu nanti lah tampak oh ini kalau narasinya emang makanya kuburannya baik di Tegal Reza Magelang ternyataan jauh banget gitu loh enggak met enggak sinkron ya oke gitu ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya apabila yang ada yang kurang-kurang itu ditulis aja dibahas di pertemuan berikutnya bau menawai ini pertemuan nah gitu 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 oke gitu ya oke ya wes dimatikan sampai jumpa